Intro Selamat pagi teman-teman Aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa membuat video dan menguploadnya di Youtube Hari ini saya akan share 7 buah aplikasi yang wajib teman-teman punya Tapi sebelumnya teman-teman klik subscribe dan loncengnya dulu sebelum kita memulai video berikut Intro Aplikasi yang wajib pertama kali Anda miliki adalah Kain Master Oke teman-teman kita mulai yang pertama adalah aplikasi Kain Master Kain Master adalah aplikasi video editing teman-teman Teman-teman bisa mengedit video di aplikasi ini Teman-teman tinggal cari saja di Playstore kemudian download Dan jika sudah teman-teman bisa langsung buka Kurang lebih tampilannya kan seperti ini teman-teman Ya ini adalah beberapa video yang sudah saya buat Nah teman-teman jika baru teman-teman bisa langsung buat di sebelah kiri ada tanah panah Kemudian rasionya 16 banding 9 Nah ini template awal tampilan menu untuk edit ya teman-teman ya Teman-teman tinggal tambahkan saja video yang teman-teman mau edit Ini tentu video-video ini harus teman-teman save dulu di handphone Contoh saja ini kemudian Oke kemudian teman-teman tambahkan lagi video yang kedua Misalnya katakanlah video tanaman ya Nah teman-teman oke Nah ini video bisa teman-teman gerak-gerakan Kemudian teman-teman bisa juga pangkas Teman-teman bisa juga potong Contohnya seperti ini Oke teman-teman bisa potong Terus kemudian teman-teman juga bisa berikan efek suara teman-teman Nah teman-teman juga bisa insert gambar Teman-teman juga bisa masukkan hal-hal lain yang menurut Teman-teman bisa untuk mendeskripsikan video yang teman-teman akan buat Nah ini adalah salah satu aplikasi video editing yang menurut saya cukup mudah untuk digunakan Aplikasi yang kedua adalah YouTube Studio Oke teman-teman kita mulai saja dengan aplikasi yang kedua Yaitu YouTube Studio YouTube Studio ini aplikasi yang bermanfaat Untuk kita mengedit dari beberapa keterangan-keterangan yang ada di video kita Seperti judul kemudian juga bisa mengedit deskripsi dan lain sebagainya Contohnya kita buka saja Lebih akan seperti ini teman-teman Di YouTube Studio ini akan menampilkan jumlah menit yang sudah kita dapat Kemudian jumlah penayangan Bahkan bisa juga estimasi pendapatan teman-teman Nah ini juga bisa dilihat turasi penayangannya Tontonnya berapa menit kemudian Dari video-video yang sebelumnya kita lihat berapa view-nya Ada beberapa komentar juga teman-teman bisa lihat disini Nah ini menjadi indikator kita Seberapa besar video kita berhasil dilihat oleh teman-teman kita di luar sana Aplikasi yang ketiga adalah Tabadi Aplikasi yang berikutnya adalah Tabadi Apa itu Tabadi teman-teman? Tabadi adalah aplikasi pelengkap dari YouTube Studio yang sebelumnya kita telah bahas Jadi Tabadi ini adalah berisi dari analytical secara lengkap Misalnya katakanlah teman-teman sudah download dan kemudian kita buka Nah ini kita tidak bisa mengedit apapun dari Tabadi Tapi teman-teman disini bisa lihat analytical dan juga dia bisa memberikan suggestion atau saran untuk kata kunci Kemudian judul kemudian juga ada laporan-laporan hasil dari pencapaian video-video kita yang selama ini kita tayangkan Misalnya katakanlah ini ada video yang sebelah bawah ya Ini misalnya katakanlah ini jumlah-jumlah yang sudah melihat video saya Kemudian sebelah kanan adalah komentar-komentar Terus yang sebelah tengah adalah pencapaiannya semacam kayak reward-reward kecil-kecilan lah Misalnya katakanlah you have passed the 500 view milestone at May 22 Jadi kita sudah melewati dari 500 view pada Mei tanggal 22 ini akan terus seperti itu Ini ada next stepnya ada view-nya 600, 50 to go, uploadnya 25, 2 to go Ini memang channel saya baru kurang lebih sekitar 1 bulan ya teman-teman Jadi belum banyak yang melihat dan ini masih pada tahap pengembangan Ini contoh saja jadi tabadi ini sangat bermanfaat untuk kita melihat bagaimana perkembangannya dan strategi-strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan channel kita teman-teman Aplikasi yang keempat adalah Snapseed Kita lanjutkan ke aplikasi nomor 4 yang teman-teman wajib punya yaitu Snapseed Apa itu Snapseed? Snapseed adalah aplikasi untuk foto editing teman-teman Ini biasa digunakan untuk mengedit foto yang nantinya akan digunakan sebagai thumbnail atau sampul dari video yang teman-teman akan buat Kita contoh ya teman-teman cari di playstore kemudian download dan kita akan buka seperti ini Nah ini salah satu foto yang teman-teman bisa edit Misalnya katakanlah disini banyak sekali fitur-fitur yang bisa edit Seperti ada yang lebih halus kemudian lebih jernih lebih terang bahkan beberapa gambar dan latar bisa diganti teman-teman Nah menurut saya ini cukup membantu karena dengan sampul yang bagus akan menarik orang untuk mengetahui apa isi video kita teman-teman Seperti itu Aplikasi yang kelima adalah Canva Oke kita lanjutkan ke aplikasi berikutnya teman-teman Nah ini aplikasi favorit saya teman-teman namanya Canva Apa itu Canva? Canva adalah salah satu tools juga untuk semacam foto editing juga Tapi menurut saya agak berbeda dengan yang namanya Snapseed Kalau Snapseed tadi lebih mengedit fotonya Kalau Canva biasanya menyatukan-menyatukan bagian-bagian foto lain Atau teman-teman bisa tambahkan caption-caption atau kata-kata yang sesuai dengan video yang teman-teman akan buat Jadi ini seperti apa ya menyatukan berbagai macam elemen-elemen Nah ini Canva ini ini favorit saya karena saya selalu buat thumbnail dari Canva Nah nantinya akan ada video yang akan saya buat yang isinya adalah cara membuat thumbnail Nah saya akan menggunakan aplikasi ini sebagai bahan tutorialnya teman-teman Kita akan buka ya teman-teman kurang lebih seperti ini Nah Canva seperti ini teman-teman Nah disini banyak sekali template-template teman-teman membuat foto bentuknya poster, selebaran, undangan, dan lain sebagainya Nah biasanya ini contoh desain-desain saya nah seperti ini Desain-desain saya misalnya katakanlah tutorial kemudian banyak juga yang lainnya Terus kemudian apalagi nih membuat channel youtube dengan handphone Nah ini jadi kayak ada semacam potongan-potongan gambar yang saya jadikan satu teman-teman Nah ini ada template-templatnya banyak sekali teman-teman bisa ratusan bahkan mungkin saya gak tau mungkin sekitar seribu lebih kali Ini teman-teman bisa klik disini nih gambar di youtube teman-teman klik disini kemudian teman-teman bisa edit Nah edit foto terserah teman-teman memasukkan foto apa saja Terus teman-teman bisa mau ubah juga kata-katanya semuanya gratis teman-teman Ada juga yang berbayar tapi menurut saya yang gratis saja sudah cukup banyak ini Contoh-contoh dari potongan-potongan gambar yang disediakan oleh Canva Ini keren banget teman-teman harus coba Aplikasi yang ke enam adalah DU Recorder Aplikasi yang ke enam yang teman-teman harus punya adalah DU Recorder Nah ini banyak sekali yang namanya DU Recorder Ada Screen Recorder, terus kemudian ada Gwit DU Recorder, kemudian ada AZ Screen Recorder Ini banyak sekali nih teman-teman bisa download yang mana saja Fungsinya rata-rata hampir mirip teman-teman Jadi ini untuk perekam layar teman-teman Kalau teman-teman di handphonenya punya tools atau alat perekam layar silahkan dipakai Cuma kalau yang tidak pede dengan bawaan handphone teman-teman bisa download sendiri disini ya teman-teman ya Contoh saja ya Nah ini saya coba download tapi saya tidak klik disitu Kenapa? Karena terlalu banyak saya tidak tahu Nah DU Recorder ini kurang lebih seperti ini teman-teman gambarnya Nah ini tampilnya seperti ini Kalau teman-teman mau live Nah dia akan muncul di layar teman-teman Warnanya orange teman-teman bisa tinggal klik yang kecil Kemudian dia akan muncul dan kita harus pilih Kalau kita mau rekam kita tinggal klik yang seperti ini mulai sekarang Nah dia akan mulai merekam teman-teman Dia akan mulai merekam semua aktivitas yang ada di layar teman-teman Nah ini sudah merekam teman-teman ya Ini sudah merekam dia sudah merekam teman-teman Nah kalau mau stop teman-teman tinggal stop disini Nah maka hasilnya sudah ada Cuman memang ini ada beberapa iklan yang masuk Jadi teman-teman harus sabar ya teman-teman ya Nah DU Recorder ini sangat berguna buat teman-teman yang mau buat video seperti games Kemudian ada beberapa video-video yang memerlukan dari tampilan layar Ini juga bagus sekali buat teman-teman punya aplikasinya Aplikasi terakhir yang ketujuh yang harus teman-teman punya adalah Take You Oke ini adalah aplikasi ketujuh atau terakhir yang teman-teman harus punya Ini adalah aplikasi yang paling terakhir juga yang saya tahu dan yang saya download Ini keren banget namanya Take You Teman-teman kalau sudah membuat video kan kita serasa bingung ya Mau nulis caption apa, mau nulis judul apa, mau nulis deskripsi apa Take You akan memberikan solusi buat teman-teman semua Kalau teman-teman sudah cari di playstore kemudian sudah download Kita buka seperti ini teman-teman Nah kurang lebih seperti ini teman-teman tampilannya Misalnya katakanlah teman-teman memasak tutorial cara memasak tempe yang baik ya teman-teman Kita klik ya suggest keyword Nah oke kita klik Teman-teman bisa ketik masak tempe Ketik check Nah ini adalah, oh sorry ini memang agak sedikit tambahan iklan ya teman-teman kita harus buang dulu Nah ini adalah contoh kata-kata kuci yang dia kasih Masak tempe, masak tempe orek, masak tempe kecap Artinya kata-kata ini yang bisa kita masukkan ke dalam tag ataupun hashtag Ataupun di deskripsi dan di judul teman-teman Ini keren banget, kenapa? Karena Take You ini memudahkan video kita mendapatkan space di pencarian Di kolom pencarian teman-teman, nanti kalau ada orang lain yang mencari cara memasak tempe Maka video Anda juga tampil di layar untuk di klik teman-teman Dari bersaing dengan video-video lainnya Ini adalah fungsi dan kegunaan dari aplikasi Take You Ini keren banget teman-teman harus download teman-teman Oke teman-teman, saya sudah share mengenai 7 buah aplikasi yang teman-teman wajib punya Jika ingin menjadi seorang YouTuber Semoga teman-teman bisa mengoptimalisasi aplikasi tersebut Dan membuat karya-karya yang bagus untuk teman-teman share Oke, tonton terus channel ini Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi Anda Akhirnya saya mundur diri Saya teman Nobel untuk kehidupan yang lebih baik Salam Terima kasih telah menonton